Meskipun hari pasca belum lewat, tapi karena semua spekulasi, teori, konspirasi dan rumor yang ada mengharuskan Kate ini muncul di hadapan publik dengan memberikan sebuah klarifikasi karena dengan hal itu semua rumor yang beredar ini bisa ditetapkan dengan pasti. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Ya, berita tentang Prinses Catherine Middleton atau istri dari Prince William ini lagi up banget nih di sosial media. Dan berita-berita ini muncul akibat para netizen ini khawatir sama Catherine karena beberapa bulan ini gak muncul di publik. Semuanya jadi bertanya-tanya, kemana dia? Apa yang terjadi sama dirinya? Apakah dia baik-baik saja? Nah, sampai akhirnya untuk menjawab semua spekulasi negatif tentang dirinya, Kate ini muncul dan membuat sebuah klarifikasi yang mengejutkan. FYI, video ini dibuat bukan untuk menyebarkan rumor, melainkan gue mencoba nih untuk bantu meluruskan ke kalian agar gak ada miss spekulasi lagi. Well, semua berita tentang Kate ini udah gue rangkum di Unseen hari ini. So, check this out. Kronologi menghilangnya Kate Middleton. Oke, biar kalian gak bingung, gue udah urutin kronologi yang membuat banyak orang berpikir Kate ini tuh menghilang. So, pada 25 Desember 2023, Kate bersama Royal Family ini merayakan hari Natal di kawasan Sandringham. Nah, saat itu dia baru saja selesai menjalankan acara kebaktian di gereja St. Mary Magdalene. Nah, itu menjadi hari terakhir kemunculan dirinya di hadapan publik. Nah, pada tanggal 28 Desember 2023, beredar berita di X kalau ada mobil ambulans yang keluar dari kediaman Prince dan juga Princess Wells, yaitu di Sandringham. Nah, yang mana di hari itu keluar dari kekerajaan itu pada ngumpul buat merayakan Natal. Mobil ambulans itu keluar dikawal sama penjaga dan netizen yang mahatau berasumsi kalau misalkan bukan orang penting yang ada di dalam itu pasti gak mungkin dikawal seketat itu. Jadi kemungkinan seseorang yang ada di dalam mobil ambulans itu adalah orang penting. Nah, tapi siapa? Nah, pada 9 Januari 2024, Kate ini berulang tahun yang ke-42. Tapi terlihat gak ada satupun postingan apapun baik dari IG Kensington Palace ataupun Royal Family yang merayakan ulang tahunnya. Nah, spekulasi ini dijawab oleh Vanity Fair yang melaporkan kalau misalnya memang dirinya itu ingin merayakan ulang tahunnya itu secara sederhana dengan melakukan pesta teh santai bersama dengan keluarga di Castle Windsor. Tapi karena private, jadi tidak ada foto yang diposting tentang acara tersebut. Catat ya. Dan beberapa hari kemudian ada kabar mengejutkan di tanggal 17 Januari 2024 pihak Kensington Palace ini memberikan pernyataan resmi yang bilang kalau Kate telah menjalani operasi perut yang sudah direncanakan. Nah, dia pun akan dirawat di rumah sakit selama 10-14 hari. Dan berdasarkan saran dari pihak medis, Kate ini diminta untuk tidak ikut berpartisipasi dalam acara publik apapun sampai hari Pascah tiba, yaitu tanggal 31 Maret 2024. Nah, di situ juga ditulis, Kate ini berharap publik akan mengerti dengan keputusannya dan berharap catatan medisnya akan dirahasiakan. Nah, besoknya di tanggal 18 Januari, untuk pertama kalinya Prince William datang ke London Clinic buat menjenguk sang istri. Sampai akhirnya pada 29 Januari ya, pihak Kensington Palace ini ngeluarin statement lagi kalau misalnya Kate ini sudah pulang dari rumah sakit dan balik lagi ke Kassil Windsor dengan progres pemulihan yang baik. Nah, lewat surat itu juga, Prince dan juga Princess Wells ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh staff rumah sakit dan juga publik yang mendoakan kesehatan mereka. Tapi sayangnya, gak ada foto yang menunjukkan kepeluangan Kate dari rumah sakit. Jadi ya, netizen ini makin curiga dong. Selanjutnya, tanggal 5 Februari, berita mengejutkan lainnya datang. Buckingham Palace melaporkan jika King Charles mengidap penyakit kanker. Tapi bedanya, King Charles ini masih bisa aktif muncul di publik sementara Kate ini gak muncul sama sekali. Jadi publik kepo dong. Seper apa sih penyakitnya yang didetra sama Princess of Wells ini. Akibat kondisi King Charles dan juga Princess Catherine yang kurang baik, pada 7 Februari, dalam suatu acara, Prince William ini memberikan statement berupa ucapan terima kasih kepada publik yang telah mendukung istrinya dan juga ayahnya. Dan hal itu juga dia lakukan untuk menepis semua berita kurang baik yang ditujukan kepada kesehatan keluarganya. Nah, di tanggal 10 Februari, Daily Mail ini memberitakan untuk pertama kalinya setelah operasi, Kate ini meninggalkan Castle Windsor dan pergi ke rumahnya yang ada di North Pole. Dan sayangnya, gak ada bukti berupa foto yang memperlihatkan dirinya itu pergi. Nah, selama bulan Februari itu, kemunculan Kate ini semakin tidak terlihat. Pihak istana yang diminta keterangan selalu bilang, jika Kate ini baik-baik saja, mereka akan memberikan kabar jika memang ada informasi penting. Nah, sampai akhirnya di tanggal 4 Maret, ini sebuah foto yang diambil oleh paparazzi ini tersebar. Dan di situ terlihat Kate ini sedang mengendarai mobil bersama dengan ibunya yaitu Carol Middleton di kawasan Castle Windsor. Tapi lagi-lagi, publik ini menilai kalau misalnya foto itu itu bukan fotonya Kate. Melainkan adiknya si Kate ini yaitu Pippa Middleton yang mukanya emang mirip banget sama Kate. Nah, karena memang gak kelihatan ada tanda tai lalatnya di pipinya. Ini detail banget ya. Dan sayangnya, gak ada yang bisa mengkonfirmasi apakah foto itu beneran Kate atau bukan. Karena ya kualitas fotonya ya jelek aja gitu. Zaman sekarang kan maksudnya fotonya bagus-bagus ya. Oke, lanjut. Di tanggal 10 Maret, ada sebuah foto diposting oleh akun resmi kerajaan yang memperlihatkan foto Kate dengan ketiga anaknya dalam rangka memperingati hari ibu di Inggris. Dari keterangan itu, caption di foto itu ini dijepret langsung sama Prince William. Dan foto inilah yang makin membuat berita menghilang Kate itu menjadi viral. Ya, jadi ini banyak banget netizen yang menyadari jika foto tersebut terlihat seperti editan. Netizen ini menilai ya banyak kesalahan editingan yang terlihat. Contohnya kayak di bagian rambut dan juga resleting Kate yang gak sejajar. Terus, bagian baju Princess Charlotte yang hilang. Dan bagian rambut Charlotte ini yang ada beda warna dan juga corak baju Prince Louis yang aneh. Nah, karena hal itu pada 11 Maret melalui akun ex-kerajaan Kate ini merilis permintaan maaf dan juga mengakui jika foto itu telah dia edit sendiri. Dan akibat hal itu foto tersebut ditarik peredarannya dan diberikan keterangan jika adanya indikasi manipulasi foto secara digital. Nah, beberapa jam setelah pengakuan foto itu muncul foto yang diunggah oleh Paris Inggris memperlihatkan wanita diduga Kate dan juga William ini tengah berada dalam mobil sedang meninggalkan kastil Windsor. Dan lagi-lagi para netizen menilai jika itu bukanlah istrinya melainkan sebuah foto yang di edit seakan-akan itu adalah Kate apalagi cuman kelihatan telinga dan sedikit pipi sampingnya. Tapi ada juga nih yang berperanfaat jika wanita tersebut adalah Lady Rose Hanbury. Nah, siapa sih itu Lady Rose Hanbury? Ini gue akan bahas setelah ini ya. Kita lanjut lagi. Jadi beberapa hari di tanggal 16 Maret media The Sun mendapatkan video dari seorang paparazzi bernama Nelson Silva yang melaporkan bahwa dia melihat Kate dan juga Princess William ini lagi belanja di farm shop di kawasan Windsor. Nah, di situ Kate itu terlihat bahagia santai dan juga sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi apakah benar itu Kate Middleton? Sekarang kita masuk ke teori-teori yang beredar. Teori menghilangnya Kate Middleton. Setelah lamanya Kate itu gak muncul ke publik ini netizen ini mulai jadi detektif Conan yang menghasilkan teori-teori gila ya tanpa dasar tentang hilangnya Kate Middleton. Yang pertama The Gone Girl Theory. Sebagian netizen ini percaya kalau misalnya Kate ini sengaja kabur karena suatu alasan. Makanya dia pergi dan itulah yang membuat William ini terpaksa bikin foto editan di hari ibu biar seolah-olah Kate ada dan baik-baik saja. Ini netizen gila sih ya. Out of the box banget nih. Teori kedua Kate Middleton mengalami koma. Ada berita eksklusif dari seorang pembawa TV Spanyol yaitu Concha Kegea pada 28 Januari atau sehari sebelum Kate dinyatakan keluar dari rumah sakit. Dia mengatakan kalau keadaan Kate pas ke operasi itu semakin buruk dan timbul banyak komplikasi sehingga dirinya mengalami koma. Menurut Kautius have been left furious after a Spanish TV show made up claims that the Princess of Wales was in a coma and in great danger following her recent abdominal surgery. So-called royal expert Concha Calleja sensationally revealed that doctors had had to act quickly in saving Kate's life and took drastic actions including intubating her. But the extraordinary claims have been strongly rebuffed by Kensington Palace with one official branding them total nonsense. The Princess returned home at the start of this week to continue her recovery after a two week stay at the London Clinic Hospital. It's not the first time the foreign press have infuriated the palace. Tapi balik lagi kalaupun ini terjadi pasti pihak istana ini akan memberitakan hal ini sesuai dengan pernyataan mereka di surat sebelumnya yang kalau mereka ini akan kasih info kalau misalnya ada hal yang penting. So, kenapa harus pura-pura dia baik-baik aja. Jadi menurut gue teori ini paling gak masuk akal sebenarnya. Karena dua rumor parah itu pihak istana membantah kalau berita itu gak ada benar dan Kate dalam keadaan baik-baik saja. Teori yang keempat adalah pernyataan resmi yang keluar dari pihak istana kalau Kate ya memang betul menjalani operasi purut dan butuh istirahat yang lama. Jadi sembari istirahat dia ini bisa menjalani kehidupan normalnya sebagai seorang ibu yang ngurus tiga anaknya. Nah, gak cuma teori-teori itu aja yang beredar. Ada juga nih konspirasi lainnya dari netizen yang bikin sebenarnya geleng-geleng kepala. Mungkin sekarang kita bahas konspirasinya kali ya. Konspirasi menghilangnya Kate Middleton. Konspirasi pertama bahwa semua foto yang viral bukanlah Kate melainkan Her Body Double atau pemeran pengganti Kate. Media TMZ melaporkan ada perbedaan jelas terlihat pada video di farm shop tersebut. Di situ postur tubuh Kate ini kelihatan lebih tinggi dari sebelumnya karena biasanya kalau misalnya Kate kalau misalnya pakai flat shoes ya itu tinggi mata dia itu hanya seleher William. Tapi di video itu matanya itu setinggi hidungnya William. Kate juga kelihatan lebih kurus dari sebelumnya sehingga tulang wajahnya itu jadi lebih tirus. Nah, kalau dilihat dekorasi background di video itu nunjukkan kalau misalnya masih banyak orang main Natal jadi orang berspekulasi kalau video itu adalah video lama yang diambil pada minggu-minggu Natal. Tapi seorang host Good Morning Britain ini datang ke Windsor Farm Shop tersebut buat ngasih fakta kalau bisa aja video itu diambil baru-baru ini karena memang semua ornamen Natal itu masih terpajang di lokal shop tersebut. Nah, dugaan pemeran pengganti Kate ini bernama Heidi Egan. Dia ini memang banyak dibilang sama orang ya mirip banget nih sama Kate sampai dijulukin Professional Kate Middleton Look Like jadi dia membatah kalau misalnya di video itu bukanlah dirinya karena di waktu yang sama dia ini sedang bekerja di tempat lain. Konspirasi kedua berspekulasi kalau misalnya antara Kate dan juga Prince William ini sama-sama terlibat perselingkuhan. Well, sebelumnya ada rumor yang mengatakan kalau misalnya Prince William ini berselingkuh dengan seseorang ya, seorang wanita ini bernama Lady Sarah Rose Hanbury. Sedikit insight, Lady Rose ini adalah istri dari bangsawan bernama David Chumley yang menikah pada 24 Juni 2009. Gabe usia mereka ya terpojo ya 23 tahun. Nah, dari hasil pernikahan itu Lady Rose ini memiliki dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Nah, nah memang Rose sama William ini udah temenan sejak kecil. Jauh sebelum keduanya itu punya pasangan masing-masing. Nah, pertemanan mereka ini dipengaruhi karena latar belakang keduanya yang berasal dari kalangan bangsawan. Ditambah gelar suaminya yang juga seorang bangsawan. Mengharuskan Rose rutin hadir di beberapa acara istana Buckingham. Nah, bahkan baik Kate dan juga Rose ini sama-sama terlibat dalam satu organisasi amal. Jadi, sering hadir bersamaan lah gitu. Tapi sayangnya sejak tahun 2019, Lady Rose dan juga Prince William ini mulai diterpah isu perselingkuhan. Nah, netizen menduga hubungan William dan Rose ini kembali dekat. Makanya itulah yang menjadikan faktor Kate itu menghilangkan dirinya. Tapi, sejak beberapa tahun rumor tersebut itu beredar, pihak Lady Rose akhirnya membuka suara. Dia membanta semua tuduhan tersebut. dan dengan sangat jelas mengakui jika tidak ada hubungan terlarang antara dirinya dan juga Prince William. Ya, semoga adanya klarifikasi dari pihak Lady Rose ini bisa buat netizen ini stop untuk berspekulasi tentang isu perselingkuhan itu. Dan ya, balik lagi kayak yang gue bilang, semua teori dan juga konspirasi yang gue jelaskan ini gak ada dasarnya. Jadi, itu semua hanya rumor dan pendapat dari berbagai netizen. Apalagi keluarga kerajaan kan emang dari dulu itu banyak ya dapat rumor-rumor yang aneh-aneh yang berseliwuran di media sosial. So, segala rumor yang ada itu gak bisa sepenuhnya dipercaya. At least, disini again dan again gue mencoba untuk memberikan segala fakta yang terbukti berasal dari sumber terpercaya. Nah, fakta menghilangnya Kate Middleton. Akhirnya, setelah menjadi perdebatan semua pihak media dan juga para netizen di luar sana, fakta tentang keberadaan Kate ini terkuak. Meskipun hari Pasca belum lewat, tapi karena semua spekulasi, teori, konspirasi, dan rumor yang ada, mengharuskan Kate ini muncul di hadapan publik dengan memberikan sebuah klarifikasi karena dengan hal itu semua rumor yang beredar ini bisa ditepis dengan pasti. I wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been recovering from surgery. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family but I've had a fantastic medical team who have taken great care of me for which I'm so grateful. In January, I underwent major abdominal surgery in London and at the time it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful however, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy and I'm now in the early stages of that treatment. This of course came as a huge shock and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. As you can imagine this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment but most importantly it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay. As I've said to them I am well and getting stronger every day by focusing on the things that will help me heal in my mind, body and spirits. Having William by my side is a great source of comfort and reassurance too as is the love, support and kindness that has been shown by so many of you it means so much to us both. We hope that you'll understand that as a family we now need some time space and privacy while I complete my treatment. My work has always brought me a deep sense of joy and I look forward to being back when I'm able but for now I must focus on making a full recovery. At this time I'm also thinking of all those whose lives have been affected by cancer. For everyone facing this disease in whatever form please do not lose faith or hope you are not alone. So, pada tanggal 23 Maret 2024 seluruh akun kerajaan Prince dan juga Princess Wells ini mengunggah video Kate yang menjelaskan jika proses operasinya berjalan lancar tapi justru hasil tes setelah operasi menemukan adanya kanker. Karena hal itu sejak akhir Februari dia jadi rutin menjalani kemoterapi buat mencegah penyakitnya tersebut. Dan memang dia butuh waktu untuk menyampaikan fakta ini semua ke publik karena berkaitan sama respon ketiga anaknya. Dan itulah jawaban dari semua rumor yang beredar tentang hilangnya Kate Middleton. Tapi netizen yang lagi-lagi gak puas sama fakta tersebut mulai mengasih teori kalau itu adalah video AI. Kenapa AI? Nah, netizen ini ngeliat kalau misalnya latar belakang dari video tersebut ini gak bergerak sama sekali. Jadi seakan-akan diambil di suatu ruangan indoor pakai green screen. ditambah belakangnya itu banyak bunga yang tumbuh padahal di Inggris belum memasuki musim semi. Banyak juga yang fokus ke bagian wajah Kate yang terlihat mencurigakan. ketika di close up di bagian alisnya terlihat aneh dan di bagian tayel alatnya tiba-tiba hilang dan juga muncul lagi. Nah, netizen juga bertanya-tanya kemana Prince William? Mereka sangat menyayangkan kalau tidak ada sosok William di samping Kate dalam video tersebut. Tapi ya, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya video itu AI? Well, apapun fakta dan juga teori yang ada kita doakan yang terbaik untuk kesembuhan Kate maupun King Charles. Yah, oke, itu dia guys. Kronologi, teori, konspirasi serta fakta dari berita menghilangnya Princess Catherine Middleton. Jadi, menurut kalian tentang case 1 ini apakah kalian percaya dengan teori konspirasi yang dibuat oleh netizen? Atau kalian tim yang puas sama video klarifikasi dari Kate Middleton? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Coba tau nanti kita bacain juga ya komentar-komentarnya. terima kasih. Terima kasih.